Hai Tumertua tuh harus bawa martabak ya ya martabak tuh senjata ampuh untuk meluluhkan sumertua martabaknya martabak telur atau martabak manis manis manis-manis karena tua-tua jarang-tua gaya gini karena yang tua tuh jarang banget demen martabak telur kenapa namanya unci gitu maksudku loh kenapa namanya biar hat-hati gini biar unci-unci itu kan imut-imut gitu ya ampun nah mendapatkan sumertua harus pakai smartphone dong ya kan itu satu poin tambahan seperti yang tadi luka sempat mention ya betul karena agar-agar pasangan Anda terhindar dari Fox hidup WhatsApp dengan biar seperti kamu jangan deket-deket dia gitu anaknya bandel nakal padahal belum tahu bisa itu ada saingannya si doi yang pengen menikmati tahu makanya ati tikung-tikung pakai smartphone orangnya pokoknya titikung-tikung klub mulus-mulus jalan tol mulus-mulus habis cukup pakai jilet itu dia gila mantul ya Aduh aja kita berlahin nah ini ada Ujj ada lagi baru lihat lagi change mau nge-case Oh iya iya kasih namanya terakhir sama Sisi juga Sisi di regional polifier sama Abed sama Abed Ansel belum ada lagi terakhir kali di tadi apa-apa selesai kalau dimasih sih wajib Oh iya 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 tapi oke kita back to the game ada gerhan Unc ya Unc gua kalau ngomong Unc tuh nggak bisa seluruh berusaha gerhan Unc gitu harus harus ada adanya penekanan Unc ini yoi yoi doang nih yoi sekali banget banget namatinnya biar harus setelah lagi yoi gitu enggak ada pun nama tim lebih bagus saya tahu kesulitan memilih nama itu saya tahu banget kalau milih nama ini itu susah nama tim susah ya nama Unc sama yoi juga kalau sesuatu saking santuinya apa ke sosok keren ke namanya ke akhirnya 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 di last game kita ada Natalia Natalia kajal sama cowok ya kalau dari bandingnya dari gerhan dia ngebuang Zaks sama Gufra tapi Zaks band apakah di kedua tim ini saling mengetahui satu sama lain atau soalnya mungkin jarang banget sih orang versi Zaks jadinya di band gitu ya bahasa bahan iya nanti tim yoi langsung ngebandnya dua marksmen ya kari juga kaki dua marksmen strong masuk dibuang dan udah ngambil export highlos dan juga grow ini tipe yang rusuh nih dari tim yoi ada grog highless dan juga ekspor ya frontliner yang kuat juga ya di depan ini by the way anyway ada format ini juga apa format ini yoi ya kan yoi X gitu kan tapi yang makin cuma dua player yoi oh iya 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 depannya yoi enggak maksud gue tuh kenapa yoi kenapa enggak sans gitu ya yoi sans tambahin kayak gitu kan yoi doang yang kayak sepi-sepi aja gitu ini by the way ada yang bikinnya fucuk juga ya ya Oh udah kebanyakan nonton kita kebanyakan baca sitpost ya Nah itu dia lebih posting mim di Facebook soal-soal saya juga gitu posting di Facebook tuh terlalu goge tapi leomor piknya dari tim yoi Iya silahkan itu Gerhan unge udah ngamanin dari Bruno AQi Granger ini no longer ya no longer combination antara Kimi dan juga Granger tapi sekarang Kimi dan Bruno Bruno ada rangenya tapi nggak terlalu panjang ya sejauh Granger iya benar sejauh Granger tapi kita Let's see aja ya apakah dia stuck itu bisa tetap terjaga untuk menjaga critical change-nya betul ya enggak sejauh dia yang ada di sana sih waduh wuluh wuluh tapi pasal menjadi last picknya dari tim yoy yg farsa wadih oke sih cuman ini homeur'thCheer DJ nya nih Loh Omor Hyper Firi berarti di arah imit-mikin ya atau udah mau main 122 para submit leopor's fles baby masih ada kemungkinan juga sebegitu juga kalau dari komposisi lukas biarkan pun kita sudah lihat kebanyakan jacau Kimi Bruno ya yang baru juga betul sekali from the oven akhirnya lepas karena emang dari segi bernyapun mereka nge-bernyazas ya sesuai sama yang lukas bilang dan emang karena respect bernyazas ya aku enggak tahu itu respect Ben atau memang mungkin si Gerhano sini takut sama Zaks kita kan minggu dan tahu makanya juga penasaran nih tapi Halo seragiblog Minion ini Kimi sih udah enak banget Oh dengan menimu apa dulu nih ini highless kok pede banget untuk cutting ya diadet pdk ini broknya udah iseng-iseng manja ya karena bab tadi tapi kayaknya enggak dikomi betul-betul eh bukan bongensi sana pakai power of nature kena pasif juga ada imunnya kan bulet-bulet tuh bulet-bulet karena tembok sama turet bakal nyala aktif dari imunnya Hai Oke lebih karanya dia clearing web aja karena temen-temennya fokus buat dapetin janggol terlebih dahulu tapi kalau ngomongin agresif udah jelas keras lebih agresif betul jadi tersebut kelihatan banget nilapaget Natalia kini kajah-kajahnya ini tapi di satu sisi pun grup nggak kalah ini sih nggak kalah serem ya kalau misalnya awal buat ngegangguin janggol tapi karena salah weh maksimum charge waduh Halo saya dengan sangat berani sekali maju ke depan tapi masih level 1 juga dari kajar udah mulai datang dari grup warna turnyak kena memang tapi tetap musik datang di belakang sepaket barier masih klik almodor tapi first protes sudah dibuka oleh tim Yoi Oke ini cukup cepat juga roti ke arah top lainnya dari tim Yoi Iya tadi masih di blog lewet tapi susah jadi target di atas haylos ini cepet buat dibunuhnya gendolkin Zivu cek di sini sudah mengamankan berubahnya bersama dengan janggol kali ini dia-dia pedi untuk solo janggol aja nggak ada cover tetap tuh hampir aja bibigeng udah sekarat banget ini masih bisa mundur kalau bisa ditahan di lecim segala pun lebih-lebih oke sih Bruno ya kita tahu Bruno lecim Iya itu dia mesinnya segi lah ya mending staknya juga sih iya pro-regem sih Farsha bisa di one shot kill itu one shot kill memang Farsha juga lembek banget ada satu lagi maksud gua tuh ya kalau sedikit ikon pulang langsung hit naik-naik kalau desh maju lagi biar kehadapetopsis mulai datang langsung di fight back dan harus tahu langsung dari Natalia nice banget kaitin yang dilakukan sama goloknya tapi tunggu dulu jab ya sih harus mencari experience dulu sih orangnya minimal dapat divan jasso level 4 udah enak banget tapi emang Natalianya sih tadi sebenarnya kita masih bisa survive cuman karena ada follow-up dari leo morti tadi dengan barbio nya Phantom Steve ini ada Garuda ada tim Garuda Wislu ini iya loh yang pakai Bruno ternyata ya ada tim Garuda Garmore oke enggak masalah sih dia pecah ini Vira Garmore enggak dia emang enggak dikomit tapi seanggaknya armor itu pecah ya memang memang enggak berlihat bodi kira nggak bisa juga gitu apa enggak ya Vira Garmore pecah aja tadi ada maksimum charge ya di pop-up sama Kimi temen 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 tapi networknya lagi nunggu sama Yoi ya Iya di dapetin wakil betul di sini gerahan unsma yang tadinya harusnya kita predisi dia akan lebih galak malah dibalas sama Yoi bener banget tapi dari tim Yoi ini mereka nggak punya marksmen kan ya betul jadi harus lebih berhati-hati nah itu iya nggak jangan sampai bawah ini kelebihan with highless nya sendirian disini lawan tiga tapi masih tebal banget jadi masih punya glories fatway soalnya dulu lihat tuh nggak bergembing sama sekali dia sendiri di papakam menelawan dari Natalia cuma leo morti berhasil dapetin double kill rupanya di area lain dan lu lihat highless nya sendirian garat takutnya Clodesk masuk dan kajaknya hampir bisa di pick-off hampir ya tapi tadi timing untuk divine judgment dari kajaknya ini yang menyelamatkan Natalia ya betul Natalia tadi low HP terus naktifin pasifnya di bus dan baru nge-follow up dimitnya tapi leo morti dapetin double kill plus satu toret juga ada kalau network kita lihat udah mulai jauh lagi dibikin jauh hampir 3000 iya iya buying time sih dari highless nya jadi dia emang udah yakin kalau dia bakal terpik off disitu dia buying time aja air strike tapi muncul aja langsung dari kimia dan melihat bro kegalak banget leo morti di sini juga galak masih muter terus nih Natalia ke masih cari momen juga sih buat nge-speednya tapi agak kesulitan tentunya Hai pentopsi datang juga sakit banget untuk punya dan iya bye bye langsung double kill berhasil makasih sama groknya nomornya sakit banget sih sakit banget karena emang di arah bottom line tadi dia sempat free sih jadi 303 kali ini belum terpik off sama sekali dari Oslo triple buff loh dia triple buff eh mantep sekali karena di arah bottom line tadi dia berhasil menghancurkan power juga betul itu baik tambah dari highless di arah top line emang menjadi momen untuk tim yoi oke dan top lan toret 312 diambil sama tim yoi tapi sekali lagi jangan sampai bahwa ini klik game kalau betul ini dan lagi-lagi ada kilanjutan yang dilakukan sama tim yoi wish by wish cabut aja dari parsanya ini belum ada tim fight yang berkelanjutan antara kayak lima versus lima iya masih kulik-kulik kan kan pick of pick of an doang dan cukup bagus juga double kill dari cara diajar sih nah lo kan di area mi pentopsitas sudah dipanggil ngejar posisi dari Kimi Oke pentopsomnya kena terkena mobile selalu langsung diputer digesek wajah saya keluar dan bye bye Kimi megaki berhasil di secure kali ini untuk leomortnya ini bukan kombo antara ini ya bukan antara farsial aduh tapi Natalia juga berhasil terpik off Natalia nggak terlalu war supaya di game kali ini dan kajian juga harus pelikar mundur aja hampir banget terpik off dan tertanya langsung setelur sama tim yoi ini komponya malah antara grup leomorti Omor tapi ngomorin galak banget sih coba lihat progress item Pak kalau boleh diintip sedikit ya oke itemnya nolak termasuk macem kalau dia mau bikin rosgo atau mau bikin kuih-kuih 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 ya kuih-kuih kuih-kuih udah lagi-lagi ya pada sebelumnya udah pernah kena sekarang kena ya kena lagi mungkin nerfnya sebelumnya belum terlalu nge-impact ya biasa nerf itu dibikin agar penggunaan itu nggak terlalu banyak lebih tepatnya nerfnya terhadap life steal sama true damage jadi sehingga dibuat itu nggak terlalu banyak tapi tunggu dulu nah loka mundur awas power of nato dikejar langsung kali ini sama geroknya wajar saya kena memang tapi nggak kena airborne tetap sih dipanggil dan ada ya setelah langsung diisir semua kali ini dari player Garhan Unch ini tim Yoi kayak maksa buat Andy early sih Iya kalau kelet mereka bakalan berhadapan dengan Bruno gitu Bruno Kimi ini juga setorongan dilihat-lihat gamenya dan Natalia tadi berhasil di pick-off lagi coba ngamarin turat cuma minatnya nggak ada dan langsung mundur terlebih dahulu tapi netoro sangat jauh 7.000 ya perbedaannya dan berubahnya bahkan bahkan akan dicuri ini maksak banget nih sampai early game early tumitnya yang ritmi mau dikelarin di atlet 12 menit maksimal kayaknya mau dikelarin waktu dulu kali omornya sendirian kali ada di penjahat menurut dragon tapi terlalu nafsu semuanya dan harus kita lihat Oslo terlalu kuat sekali di depan ini kayak dia kena di penjahat menerik aja tadi padahalnya tapi enggak ada follow singguh atau tadi kimia nggak nembak energi transformation kalau salah pakai tambahkan biasa jadi nggak ada nggak ada di mesnya dia kayak bahkan lagi nunggangin barbial juga gitu kan jadi nambahin efek ini juga movement speed Oke 11 kali ini dari Hirhan Unch bahkan belum bisa ngebales ini ya poinnya lagi gitu ini ini bakal langsung dipergunakan untuk namanin dari satu inner turret maybe enggak sepertinya oke akan bertemu hati-hati cowhnya momentumnya nggak karena nggak menerima terlebih dahulu kali ini dari di leomortnya bakal nggak menin bawah tapi mau dibawah juga minyaknya udah mulai habis cuman udah mulai datang lagi akan bisa dipulspur satu lihat grognya berani banget depan iya kalah sisa niti pantas sudah dipanggil legendary untuk leomort lagi kali ini kita masih klikar mundur dari coja glorisasi nyalakan masih bisa selamat dari lewort tidak rupanya tapi tetap kajiannya harus tumbang kali ini satu tekar dua wow wow dan ini cukup cepat ya permainannya dan sudah menyisakan ini bitter turret di top line dan bottom line betul sekali ya Queen Swing sudah jadi ya kan Queen Wings kan bener buat nahan physical damage juga 40% lumayan ada kode reduksi sedikit juga kan habis bakal ke BOD mungkin tadi sih kelihatan sih mau BOD sih Wow ini bahaya sih kalau leomortnya itu udah jadi BOD makin sakit lagi tentunya damage yang dihasilkan ini pasannya belum terlalu sakit sih kalau kita lihat dimasih tuh belum terlalu wah banget gitu malah yang ngerusut udah tadi grog leon yang di-highlight tadi tuh pasannya belum terlalu kasih impact yang umur setelah di perancun high-lose Iya jenodeh 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 kelima ya e-cluarnya udah sepaung langsung dieksekusi momentum dia punya Redbuff juga dimaksa ke kontes kayaknya ya lima melawan lima nih kayaknya saya mundur karena dari meletak pergerakan dari tim jarak unsa kembet ya iya bisa buat ngebet buat caranya Roseng kan jadi oposisi komisional position ini bisa dihajar sama tim yoi ngebet ngebet aja nih buat tim di nyalakan ada air strike juga tapi kayaknya lembut lagi fokus karena Lord aja biarkan teman-temannya ngerusuin posisi dari garan uns ya dua lawan lima nih dua aja bisa usil lima loh ini garda depan ya drop-highless ya ini berdua doang ini dia berdua aja bisa ngerusuhin tak hari setelah ada dua setelah setelah kita lihat bisa bertanto tidak kali ini dari halus yang enggak ada harus tumbang tapi Lord ada berhasil keambil ini masih word tentunya untuk tim yoi Oke sementara-smentara tapi enggak menurut Minion aja kalau dilanjutin bahaya-bahaya lebih of nona manis siapa ya ampunnya ya jadi nyanyi saya ya ini kurang efektif ya sekarang penggunaan Natalianya ya padahal gimana harusnya Natalia tuh dari awal dia lancar harusnya ya lancar atau dari awal dia udah muter terus nyari-nyari-nyari kill ya Oke sama kita menyebabkan Lordnya udah bergerak ke top-line ya dari gua atau di follow atau tidak kayaknya seperti sih juga nih di bottom line itu ada Xbox ya kayaknya seperti Pak mungkin bagi dua ada follow ada yang coba menggangguin posisi garan uns untuk ngamanin terlornya tapi kayaknya iya terlalu cepat karena masakit banget demikian Oke dari kini dan limit aja kini yang bisa diambil bener second tower disini enggak akan berani tentunya untuk gerhan maju betul masih mencari lagi yang kiannya apalagi grupnya udah ada imbun lihat terus patah sudah jalan-jalan juga wajah semuanya tiga hero pun kayaknya bakal tumpang kali ini oleh tim agar harus harus daun tiga hero ah disitu tadi langsung diwajah segitu aja tanpa bahasa-bahasa bahasnya makhluknya iya berusaha punya galaksi tadi tuh parah sih terus merupakan positif langsung wajah adalah sisanya komponya bener jalan-jalan langsung fokus aja objektif kali ini tapi saudaranya udah lo debat coba kejar tuh cuman ada Natalia momen tuh cuma bertahan kali ini dan lihat kita lihat di omornya berhasil terpikas dengan adiknya eksekut oleh nona manis siapa yang punya ini sedikit memberikan space untuk tim gerhan untuk melakukan akan berjauh juga nahan ya karena 2b surat sih sebenarnya hilang ini agak-agak sulit sebenarnya kehilangan eh tiga tadi sama tiga hero ya dari tim yui ya tim yui tiga hero daun plus 2b surat hilang sementara kalau dari tim yui dua dua hero-doa hero dan oke di menit ke-12 pelan-pelan dari tim gerhan ah ini bakal jadi tumbal kalau kamu dikejarnya karena adalah sisanya hati-hati cowok cowok ke backup terlebih dahulu sudah langsung mundur tapi bagus dari gerhan dia ngamanin blubasnya tim yui iya dan ini juga menjadi sedikit space untuk Natalianya split kaya topik sama cari-cari item juga iya bahaya sih tapi kalau misalkan dia harus one by one situation ama leonya enggak akan menang juga posisinya sulit ya karena memang dari Leo Oslo ini DMS-nya udah sakit banget dari pentopsi juga kan kencang juga kalau misalkan emang misalkan posisinya memang kalah nih kita petopsi kabur gitu nah kabur iya susah dijangkau meskipun lumayan juga hilangnya Natalia ini Natalia pun agak bingung nggak sih nge-splitnya tuh dari tadi dia pindah-pindahin dia udah udah mau mau harus kayak gitu udah pada dia gabut kan nunggu ini berbeda diam gitu ya gini 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 split poskernya punya punya apa punya something untuk melakukan itu gitu oke dan disini yo ix Gohan masih apa ya head on bus way hati-hati ada happy birthday moment ini sih Kimi udah mulai sakit sih mulai sakit mulai kerasa ya bakarnya udah mulai perih hati-hati loh kalau misalkan Bruno nya jadi ya nah jadi cukup berbahaya nih kalau dibawa ke arah let-game tapi sih sesakit-sakitnya leo mort kalau ntar ngelawan marksmen diarah let-game itu dia itu dia biasanya ases itu lemahnya kalau udah begitu tuh ah lupa maksudnya kena kali ini tapi tunggu dulu cowoknya masih lumayan tebal pendur nah itu dijit kondola sudah setengah darah dari dua big tank di MIUI pada cuma ditembak gitu itu doang kan pulang langsung pulang semua terlalu 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 soal itu mulai sponnya di line of down nah ini 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 betul ini yang penting nih apakah akan kebit atau tidak gitu kan Oke ini kayak lebih ngarah ke lima versus lima situasinya gimana Lord ini akan menjadi penentuan juga akankah dari tim Gerhan ini bisa ngetampeg itu udah sakit banget dan kita air strike luar tapi masih di imortal bisa kabur atau tidak masih di blok dari Baryar cowoknya berhasil sepi kau kehilangan lagi satu sosok tank untuk tim Gerhan us dan bakal langsung colek mungkin dari Lordnya tapi hati-hati Halo sesekarat pada maksimum soal tadi yang kena bakal ngamanin dari satu itu terlebih dulu ya nah dan backup Hill tapi tunggu dulu Natalya terlalu depan dia terlalu berani ini nggak bisa dikontes ini nggak bisa dikontes paling kalau mau dicolong pake maksimum charge ini udah auto ke hdm sama tim boi tapi tergantung apakah dari tim Gerhan yang harus ke Lordnya nih maksimum charge tapi Oslo masih cukup kuat Biorus Petos sudah dinyalakan langsung dikejarkan Flicker mundur juga langsung dari G Lord juga berhasil diamankan kali ini masih dari Vitellas dan HLS harus tumbang ya nggak bisa untuk direbut begitu saja karena maksimum charge dari Kimi pun kayak cepet banget gitu bahkan sebelum Lordnya sekarang dia udah ngepop up duluan dan oke Lordnya gerak kemit Wah gerak-gerak kemit sih bisa kelar loh ini Lord 2 lumayan lumayan tebel bisa kelar sih kalau misalkan kayak tadi cowoknya kan ke pick-off duluan ya Iya ada barier jadi dia keblok jalannya nggak bisa pakai sunpo juga karena kesan juga tadi sama eh apa helos jadi cukup berbahaya sih tadi bisa dibilang outside ya bisa dibilang outside seperti itu tapi Lordnya ini cepat banget dibersihkan banget di sini ya tembakan menjadi transformasinya sakit dulu lihat muset-muset Oke ini m-m-nya mulai saat ini udah mulai sakit mulai banget wacar serpaksa dikeluarkan kali ini akan bisa comeback kali dari gigi dari gerhanus boleh maju lagi kaya 2-3 masuk loh oke ada petongsi juga datang kali kita tetapi nomor tahu sejaga jarak sedikit ada waktu waktu udah lumayan sakit banget kali dari kini posisi ini juga mulai bagus oke ada superminian tapi diarah bottomline harus berhati-hati hai pentomstown nggak kena cuman kayaknya gua atau tinggoy bisa dapet satu best turret lagi atau tidak kali ini di area top-land maksimum charge lagi kena dan kita lihat langsung dibersihkan secara cepat ada air strike langsung dilakukan kali ini untuk membantu teman-temannya tapi kajak berhasil terbikas cuma masih ada immortal berus padanya sudah dinyalakan dan langsung mundur dari kajanya Oke tersisa inhibitor tower yang ada di top-land ini dari mid lane dan bottom-landnya kebuka bebas ya posisinya ini kayak nunggu Lord lagi bisa jadi bisa jadi karena defense kimia strong kuat Hai ah ini udah mulai sakit ini Oke ini ada ice queen one Wow akhirnya ya di sekitar tercuri tercuri ini udah mulai masuk ke game udah mulai masuk lagi menit 17 sekarang akankah dari gerhan bisa Kambik ya tapi ini persentasenya 60 40 sih menurut 60 40 40 masih ke gerhan akankah dari Bruno nya seenggaknya dikasih spacefarming sih jadi kayak dia harus jadi item kore supaya physical damage-nya pun mulai kerasa gitu ya berikutnya juga tapi memang disini kimia posisinya bagus sih ya Oh tapi kalau dari item pun udah jadi bersetir endless disitu dari di Bruno udah 10.000 kini juga juga 13.000 ya bahkan udah fat juga eno didi fine glaive glowing one dan ice queen one tadi kokil kokil tuh sakit banget sih maksimum car selagi di spam dunia karena aku udah cepat ya maksimum car sakit juga itu alternasi bisa langsung hilang itu karena maksimum car sekali oke oke ini permainan dari Natalianya kayak sedikit dia bingung banget sih antara mau nge-split atas bawah apa nggak mungkin gitu oke sekarang lagi sulit buat melakukan sebetulnya karena kalau sebetulnya bakal kalah main power kan benar jadi aku coba antara ngejoin teamfight temen-temen ya karena empat versus lima pun agak-agak is kan ya tapi kayaknya kalau dia sih berani sih dia nih dia percaya sama kimia bisa melakukan defense tapi cowoknya lagi-lagi kena barier nah lho kan nggak bisa mundur tapi kayak kan Natalianya lagi melakukan speed boost di area bawah terlebih dahulu area sering datang kali tapi lu lihat kibinya bagus banget posisioninya luftragon datang dan Kimi ngasih bisa untuk melakukan defense yang solid ya tapi tunggu dulu binanya udah mulai masuk besoknya tuh diberhasilkan dan Oslo terpaksa diusir dan lu lihat jikonnya kena par saya harus tumpang kali ini kali kita lihat lokel yang bertercoba untuk kabur masih tidak barier bantuan maksimum charge coba dilempar ditembakkan tapi enggak bisa sepertindur terlebih dahulu bunonya ada di area misi sehingga gini enggak ada bisa masuk dan langsung dikejar kali ada petongsi lagi dilakukan laksesan itu datang dan kibinya masih dapetin leomortnya dan juga pun sekarang kali ini dan bari harus tumpah langsung dua sering datang masih punya immortal kali ini dari Xbox tapi dia harus tumpah tidak bisa kabur lagi dan grog yang masih bisa kabur rupanya dan atau juga meskip dan semuanya terakhir dari Natalia apakah bisa untuk mengamankan Lordnya empat hero down dari tim Yoi tersisa grog kali ini belum terpik off dia akan nggak bisa ya karena wacar sih satu-satunya caranya power of nature wacar power of nature tapi wacar lebih efektif cuma wacar masih cooldown tapi lihat ini Lordnya cepet banget tapi jikundo nggak mau dikasih Lordnya dengan mudah wacar saya dipakai secara defensive tidak akan bisa diamankan dari Lordnya ya oke ada comeback dari Gerhan Unc Wow ini kayak mereka timingnya pun bagus Natalia tadi emang fokus buat nge-split sehingga situasinya empat versus lima ya tapi lagi-lagi posisi dari tim Gerhan itu mereka nggak terlalu yang keluar banget gitu ketah out of the zone ya kiminya mantep banget sih ya kiminya mantep banget dan kayak momen blunder dari tim Yoi inilah yang menjadi comeback momennya mereka gitu ya ini bisa jadi comeback momen karena memang kiminya ini ini defense-nya kuat Pak ini ada split juga di arah bottom lane dari Natalia dan bit lane dari temen-temen Gerhan tentunya memaksa untuk tiga lainnya maju terus karena di atas ada Lord ini terutama dibawah biar yang dorong benar banget sengaja nggak di clear di arah top lane sehingga mereka ada space juga ya untuk split biar Lordnya nggak terlalu cepat juga lah nyapis itu benar Oke Natalia masih komit ya di arah second tower di arah bottom lane berhasil diamankan Lord itu juga tapi kita lihat maksimum charge langsung datang atau tidak tapi Natalianya hati-hati ini kotor kita tepat ekspor lumayan tebal juga tapi top lane hati-hati ada air strike mulai maju di dorong ke belakang kali ini ajaunya harus tumpang ngecas dari Lordnya kalah inner turut yang berhasil diamankan sepertinya turutnya satu itu lagi tapi datang Bruno wave of the world Oke langsung dari grognya tersisa halus di depan sendirian terkadang web dragon masih terlalu nafsu di depan dia harus mundur masih punya immortal Oke kita lihat bisa di defense atau tidak kali ini mundur dulu cowoknya udah sekarat banget tapi Natalia berhasil terpikap rupanya kali ini masih ada Kimi juga bakal fokus objektif best sudah terbisa akan ada Kamek yang dilakukan oleh Gerhan Wow ini kayak dari tim Niohi mereka kehilangan banyak objektif mereka tersisa base-nya kalian kan langsung di hand kiminya sakit banget tapi kayaknya berani banget dia punya immortal jadi berani nyolot kedepan dan kita lihat kali ini kiminya coba untuk membantu terlebih dahulu itu dia menjadi transformation berhasil terpikap kali ini dengan adanya asli ruang dari kini Oh ini bener-bener menjadi poin kambik yang sangat besar ya untuk dia ini gokil banget gokil banget ini mereka langsung lejer banget ya langsung ngejar kayak mereka tuh ngelibasnya langsung dari powernya dari poin kilnya juga ngejar banget sabar memang tadi jauh banget ya poin kilnya pun tidak tidak boleh bermain led game dengan hanya mengandalkan leomort sebagai korunya bener banget leomort hyperkiri mungkin oke untuk arah early game sampai kemikin tapi kalau led game dia ngelawan marksman pun susah lawan ini Bruno Kimi Pak ada Natalia juga bisa kasih damai tambahan Natalia yang tadinya ketinggalan banget karyanya satu menjauh sekarang benar karena memang objektifnya itu ke hero-hero yang memang low HP dan dia menjadi eksekutornya Iya dan juga split pushnya lumayan bagus sih oke tinggal nunggu siapa nih yang belum terlagi ya karena sisa base dan juga ada satu tahun ya jika temen dari video ini bakal nunggu Lord lagi sih mungkin bakal nunggu Lord keempat artinya atau enggak tanpa Lord tapi Natalia ngasih nge-push ini loh stick to the base Oh iya bisa 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 jadi teman-temannya jadi ini kan jadi space credit aja benar space credit dan ya pengalihan isu ya bisa juga kayak gitu kalau dia memang mau tapi dengan catatan dia kayaknya harus dapetin base surat dibawah jadi matanya bisa masuk dari mana aja benar karena midline bisa atasnya bisa benar selama dia itu nge-clear terus ya harus dapetin tiga lainnya sih menurut gue nggak ada kalau lainnya bawa kedorong artinya satu player harus mundur dengan berdorong balik ini agak lama lagi agak lama emang memang untuk setupnya ini tergantung langsung juga dari siapa yang outside dulu lalu kan grognya hati-hati ya sayang banget ya baik-baik grognya nah itu juga halosnya hati-hati ya Oke bakal fokus terlebih dahulu Oke besok ada berhasil diambil dan ini dia mungkin bisa jadi momen untuk Natalia melakukan split push maksimum charge-nya aduh maksimum charge-nya oke ini sudah banyak banget pertaruhannya base sama base ya tapi ini lorting akan bisa dikontes sih kayaknya sama Yogi bakal isi-isi karena ada kajak cow dan Kimi tapi di satu sisi grup ya Oh cuman mencuri yang nggak sempat baru-baru nggak sempat lorting berhasil diambil kali ini sama Geran Ut tapi halosnya sendirian lagi-lagi di depan bertahan dengan Revitalas cuman kali ini Bruno udah sakit banget dan langsung mundur pantas dikeluarkan coba dikejar kali ini dari brunonya tapi nggak bisa dijangkau ini berbahaya adalah sumundur terbeda dari tim Yogi Oh Natalia dia terciduk sepertinya dikitun orang manis baik-baikin lokasi hidup aduh lah sisa Niti tapi ada kajak mau dilawan balik kali ini sama tim Geran Us datang dari cowoknya juga kali ini kita lihat nggak bisa mundur dari ekspornya hati-hati meski mempunyai mortal tapi anak-anak bisa selamat lagi tentunya karena sudah kejepit atau ledo mulai datang lagi nggak akan dikasih pulang ini dikasih pulang tapi masih ada immortal jadi hati-hati Natalianya nah lupa nih mortalnya terdiga dan dia langsung mundur biarin aja dikasih movement slow bagus banget Natalianya ini bakal jadi empat lawan lima Natalia berasal terpikau kali ini empat lawan empat tapi glonus batu yang dikejar terbidau dari kini tapi nggak ada follow-up demi sembilanjutan highlosnya masih punya immortal Lord udah mulai datang ada air strike juga untuk fokus karena Lord terlebih dahulu tapi halosnya berasal terpikau ekspor lagi recall tapi sempat atau tidak kali sedikit ke dominion masuk bekas fokus objektif dangger halus langsung begitu saja hand